Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik channel saya Sakina99 Kali ini kita akan membahas tentang Sejarah Candi Borobudur Sebelum saya membahasnya Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share Terima kasih Jika nanti dalam penyampaian saya Ada hal-hal yang salah atau kurang berkenan Mohon dimaklumi dan Dimaafkan Karena saya ambil dari berbagai Literatur Semoga bisa menjadi Tambahan pengetahuan bagi kita semua Jadi Candi Borobudur dibangun Sebagai ungkapan rasa nyata Dan rasa hormat yang mendalam Kepada nenek moyang Selain itu Bangunan Candi tersebut dibagi Untuk Kesadaran terhadap kebesaran agama Tahap pembangunannya Pada tahap pertama Tahun 1780 Masehi Pembangunan awalnya Dilakukan di atas bukit Bagian bukit Dilatakan dan di pelataran Diperluas Tidak semua bahan Pembuat Candi dari batu andesit Proses pembangunan bukit Memakan tanah Memakai tanah yang dipadatkan Dan menutup struktur batu Struktur batu ini Menyerupai cangkang dan memungkus Bukit tanah Sementara sisa-sisa bagian bukit Ditutup Struktur Lapis Demi lapis Awal pembangunan Candi Disusun berdasarkan Seperti piramida Berundak Tahap kedua Dan ketiga Pada tahun 792 Masehi Tahap kedua Terdapat penambahan Dua undakan Berbentuk persegi Bagian pagar Rakan Dan satu undakan Melintar diatasnya Bagian undak Memiliki Setupat tunggal Yang besar Bagian ketiga Terjadi perubahan Rancangan bangunan Bagian undak Atas lingkaran Dan setupat tunggal Induk dibongkar Setupat diganti Tiga undak Kelingkaran Sementara Setupat kecil Dibangun berbaris Setupat kecil Dibangun berbaris Melingkar Pada pelataran Undak-undak Setupat besar Berada di bagian Jadi para Arkeolog Menduga Bahwa awalnya Pembangunan Borobudur Borobudur Dirancang Berupa Setupat-setupat Tunggal Yang sangat besar Sehingga Setupat itu Seperti Mahkota Yang berada Di tengah Tetapi Setupat besar Yang terlalu berat Sehingga Mendorong Struktur bangunan Setupat yang terlalu Besar Dapat Menggeser Bangunan Intinya Borobudur Hanyalah Bukit tanah Sehingga Tekanan bagian Dari dapat Menyebar Ke bagian Sehingga Borobudur Terancam Longsor Dan Runtuh Akhirnya Setupat induk Diganti Dengan Teras-teras Melingkar Yang dihiasi Dengan Setupat Kecil Setupat induk Hanya Berfungsi Menopang Dinding Candi Yang Mencegah Pergeseran Kemudian Pembangunan Selanjutnya Tahap Keempat Pada Tahun 824 Masehi Pembangunan Ini Mengalami Perubahan Kecil Seperti Penambahan Pagar Penyempurnaan Relif Pada Candi Perubahan Tangga Pelebaran Ujung Kaki Dan Pelengkungan Atas Gawang Pintu Jadi Ini Sudah Sangat Luar Biasa Untuk Pada Tahun Dan Tempo Dulu Dan Belum Ada Alat-alat Seperti Sekarang Perlu Kita Akui Bahwa Mereka Sudah Sangat Pintar Dalam Proses Pembangunan Jadi Deskripsi Candi Melambangkan Alam Semesta Dalam Agama Buddha Semesta Dibagi Menjadi Tiga Tingkat Yang Pertama Dunia Keinginan Kemudian Dunia Terbentuk Dan Dunia Tak Terbentuk Ketiga Tingkat Ini Dibedakan Berdasarkan Relif Relif Candi Relif Ini Dibentangkan Sebanjang 3 meter Terdapat 1460 Figura Yang Diselingi Bidang-bidang Pemisah Berjumlah 1212 Buah Di Di Atas Deretan Figura Terdapat Semacam Pelepit Yang Membuncur Memajang Sejauh 1,5 Kilometer Pelepit Ini Dihias Dan Membentuk Rangkaian Bunga Teratai Di Bagian Atas Terdapat Hiasan Simbar Berbentuk Segitiga Dengan Jumlah 1476 Buah Tingkat Kamadhatu Dan Rumpaduta Terdapat 1472 Stupa Dan 432 Arca Budha Yang Mengitari Seluruh Penjuru Mata Angin Pada Tingkat Terakhir Terdapat 72 Stupa Yang Melingkari Stupa Induk Di Puncak Dibutuhkan Sekitar 2 juta Potongan Batu Untuk Membangun Monumen Ini Sangat Luar Biasa Candi Borobudur Secara Keseluruhan Terdiri Dari Stupa Stupa Adalah Salah Satu Bangunan Dalam Peringatan Agama Budha Jadi Sejarahnya Candi Borobudur Sempat Ditelantarkan Setelah Pembangunan Sekitar Tahun 928 Masehi Dan 1006 Masehi Ketika Itu Raja Mpuk Sindok Memindahkan Ibu Kota Kerajaan Mendang Kekawasan Jawa Timur Perpindahan Ibu Kota Itu Terjadi Karena Letusan Gunung Berapi Sehingga Candi Borobudur Ditinggalkan Sekitar Tahun 1365 Mpuk Prapanca Dalam Naskah Nagara Kertagama Dituliskan Ketika Kerajaan Majapahit Dalam Naskah Tersebut Disebut Menyebutkan Wihara Di Budur Sejarah Penemuan Kembali Candi Borobudur Ditemukan Pada Tahun 1814 Ketika Indonesia Tengah Dijajah Oleh Inggris Penemu Candi Tersebut Adalah Sir Thomas Tumfor Rafres Ketiga Mengunjungi Semarang Dia Mendapat Laporan Dari Masyarakat Sekitar Dia Mendapat Laporan Bahwa Terdapat Temuan Batu-batu Berukir Di Sebuah Desa Di Keresiden Magelang Kemudian Bukit tersebut Diyakini Sebagai Sisa-sisa Bangunan Candi Yang disebut Budur Rafres Kemudian Mengutus Asistennya Cornelius Mengadakan Penelitian Cornelius Akhirnya Melakukan Penelitian Pada 1814 Dan Pembersihan Besar-besaran Yang dilakukan Dengan Mengerahkan Tenaga Kerja Kurang Lebih 200 Orang Pekerjaan Pembersihan Dilakukan Selama Tahun 1817 1825 Dan 1835 Pemugaran Candi Yang telah Dipugar Beberapa Kali Pertama Kali Dilakukan Oleh Bapak Van X Pada Tahun 1907 Sampai Tahun 1911 Pemugaran Kedua Dilakukan Pemerintah Indonesia Yang Bekerja Sama Dengan UNESCO Pengerjaannya Berlangsung Dari Tahun 1973 Sampai 1983 Selain Sebagai Tempat Wisata Candi Borobuduk Ini Berfungsi Sebagai Tempat Siara Umat Buddha Sedunia Untuk Dalam Perjalanan Perni Siara Berjalan Merau Serangkaian Lorong Dan Tangga Dengan Menyaksikan 1460 Relief Yang Terukir Pada Dinding Batu Candi Ada Beberapa Fakta Tentang Candi Borobuduk Fakta Yang Pertama Terdapat 267 Dua Panel Relief Dan 504 Arca Buddha Menjadikan Borobuduk Sebagai Pemirik Relief Buddha Terlengkap Dan Terbanyak Di Dunia Yang Kedua Pencurian Arca Makin Marak Terjadi Arca Kepala Buddha Asli Marak Dijual Dan Dicuri Untuk Didagangkan Di pasar Barang Antik Dan Kolektor Pasar Ilegal Dari 504 Arca Buddha Banyak Arca Yang Ditemukan Dalam Kondisi Tanpa Kepala Sangat Disayangkan Sekali Candi Borobuduk Yang Ketiga Adalah Candi Borobuduk Ternyata Pernah Dibom Dua Tahun Setelah Pemugaran Pada Tahun 20 Eh Pada Tanggal Pada Tanggal 21 Januari 1985 Sebanyak 13 Bom Diletakkan Pelaku Di Sejumlah Stupa Kecil Dan 9 Dari 13 Tersebut Meledak Dan Menghancurkan Ratusan Balok Batu Stupa Aksi Aksi Pembohongan Ini Berkaitan Dengan Pemahaman Radikal Pemerintah India Belanda Serahkan Arca Berharga Ke Thailand Dan Inggris Pemerintah India Belanda Kala itu Memberikan Cuma-cuma Artefak Candi Dalam Jumlah Banyak Sebagai Buat Tangan Kedatangan Raja Thailand Chu Lang Long Kom II Yang Kelima Pemerintah India Belanda Sempat Mendirikan Warung Kopi Di Puncak Stupa Saat Pertama Kali Ditemukan Demikian Sejarah Dan Fakta Tentang Candi Borobudur Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Kalian Subscribe Like Comment And Share Mohon Maaf Bila Dalam Penyampaian Ada Kata-kata Atau Penyebutan Yang Kurang Sempurna Wassalamuala